Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pisces kita akan baca love reading awal Juli. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Pasti jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, mungkin di energi berikut baru ketarik. Karena ini general reading, readingan banyak orang. Jadi mungkin ada yang ceritanya cocok 100%, ada yang mungkin sepenggal-sepenggal doang. Kalian kondisikan sendiri ya. Terus, aku mau ngucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat gabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Oke, buat kalian yang ketinggalan readingan, silahkan cek kolom playlist. Seperti biasa, barengkali ada readingan yang bermanfaat buat kalian, terutama yang baru datang. Buat yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, mari kita lihat awal Juli kisah cintanya Pisah seperti apa ini. Ada echo fan, akan ada komunikasi sepertinya. Sorry, kesenggol. Buat kalian semua jaga kesehatan, ikutin protokol ya. Aku nggak lagi ngiklan. Jaga kesehatan aja, karena kita mulai PSBB lagi, terutama yang Jawa, Bali ya. Jadi, memang meningkat dan masih kisiru sampai akhir tahun sepertinya. Jadi, semoga kita semua selalu sehat ya. Oops, loncat. Cimpin card 1. Bottom of the deck-nya kita lihat dulu. Ada apa sih sama Pisah? Oh, ada ten of one. Pisah, kamu seperti lagi terkurung, terbebani oleh pikiran, oleh permasalahan yang sedang kamu hadapi. Terutama masalah love life nih. Ada tongkat-tongkat yang membuat kamu jadi susah bergerak. Maksudnya ada masalah atau pikiran bisa jadi terbebani, berat. Dan saat ini kamu terkurung di dalam diri kamu sendiri, di dalam pikiran kamu sendiri seperti lagi stuck, belum terlalu bisa melakukan suatu tindakan. Jadi, kayak, ya udahlah, diem aja dulu. Ditambah lagi PSBB, makin terkurung ya. Oke, kemudian disini ada very soon. Clearly decide what you want, so they come to you now. Terus ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Very soon, ini sebentar lagi. Buat yang jomblo, buat yang single, mungkin sebentar lagi akan menemukan soulmate-nya, menemukan pasangannya. Ya, memang harus bersatu, this could be the one. Kalau yang sedang berjedah, break up, aku lihat juga sebentar lagi kalian mungkin akan menemukan titik terang dari permasalahan yang kalian hadapi. Mudah-mudahan bisa balikan, bisa memperbaiki apapun yang pernah terjadi. Dan yang berpasangan mungkin, ya, apapun yang sedang kalian hadapin, mudah-mudahan this could be the one. Dan very soon juga kalian bisa menemukan jalan tengahnya juga. Jadi, kalau aku lihat ini ada sesuatu yang sebentar lagi akan kalian dapatkan pencerahan dalam permasalahan yang sedang kalian hadapi. Oke. Yang aku lihat disini ada act of one, ada justice, ya. Jadi, beberapa ada yang LDR juga, ada yang hubungannya jarak jauh, LDR sama, ya. Ada juga yang akan kenalan sama orang baru, tapi melalui internet dari sosial media. Ya, gambaran gilasan. Tapi tentang act of one ini aku lihat akan ada komunikasi yang lancar antara kamu dengan seseorang. Jadi ini kayak bulan bagusnya kamu tentang justice. Kayak kamu sudah mendapatkan keadilan yang kamu inginkan selama ini. Mungkin selama ini kamu selalu menabur kebaikan, so saatnya kamu mendapat hasil atau tuai yang baik juga, ya. Jadi kayak selama ini mungkin apapun yang sedang kamu hadapi terbebani suatu permasalahan yang aku lihat ada justice ketika kamu minta keadilan sama semesta tentang Kenapa aku harus mendapatkan permasalahan seperti ini, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Judulnya disini kalian akan mendapatkan keadilan kalian. Akan ada komunikasi yang terjalin lagi, ya. Kemudian ada ten of short, energi kalian sekarang kok berat banget ya. Ada ten of short, ada ten of one. Tapi ini gambaran kalau secara numerologi angka sepuluh itu tentang new beginning. Jadi ada satu sikel-sikel-sirkel yang kalian endingkan untuk satu siklus baru, new beginning. Dan disini aku lihat seperti kalian lagi dalam posisi terluka, terbebani, terluka. Mungkin beberapa dari kalian ada yang di-ghosting, ada beberapa yang memang cuma sekedar adu argumen. Ada juga beberapa yang dihadapkan dengan situasi third party disini aku lihat. Tapi yang third party di energi ini nggak terlalu banyak. Lebih ke arah di-ghosting sama beda-beda pendapat ya, argumen nih. Kemudian disini ada patch of cup sih. Jadi yang aku lihat akan ada yang menawarkan perasaan baru ke kamu, kalau ini orang baru. Tapi kalau memang ini adalah masih kaitan dengan orang yang sekarang atau orang di masa lalu, dia akan datang lagi menawarkan kembali perasaan cintanya sama kamu. Makanya ada very soon. Ada komunikasi yang akan terjalin. Kemudian disini ada king of one, ya. Kalau untuk orang baru aku lihat gambarannya ada dua. Lebih dari satu yang naksir sama kamu atau jangan-jangan kamu lagi mengebet orang atau menembak orang juga lebih dari satu targetnya. Cuman saat ini aku lihat seperti kamu memang sedang masih terbebani dengan perasaan luka, beban pikiran. Dan disini itu membuat kamu menjadi kayak sedang mereview ulang atau kamu sedang berbenah diri, introveksi diri, merenungi tentang apa yang sudah terjadi, tentang apa yang sudah berlalu untuk supaya kamu tahu tindakan kamu, langkah kamu selanjutnya seperti apa. Itu yang aku lihat, ya. Kita cek dulu perasaan orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia. Seseorang disini ada queen of cup. Seseorang sedang menunggu dengan setia atau sebaliknya, bisa vice versa. Aku melihat ya, seseorang sedang memikirkan cara, sedang memikirkan bagaimana untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Karena masih ada perasaan sayang. Cuman masih mikir ya. Belum eksekusinya. Karena disini balik badan. Jadi kayak masih mempertimbangkan. Tapi sebenarnya energinya bakal cepat karena ada egg of one, ya. Kemudian disini ada three of pentacles. Three of pentacles ini juga gambaran tentang dia itu ingin banget merebuilding ulang hubungan kamu sama dia. Kayak tentang ini kan gambar gedung ya, membangun. Coinnya juga tiga, meningkat. Jadi kayak ada yang ingin dia tingkatkan lagi dalam hubungannya dengan kamu. Aku melihat energi orang di masa lalu. Kamu sudah kenal sama dia. Already six ini. Sudah kenal satu sama lain. Jadi energinya kuat banget orang yang memang sedang berdiling dengan kalian. Apapun masalah kalian. Hanya saja yang aku lihat, dia memang lagi menunggu waktu yang tepat. Jadi kayak tidak ingin tergesa-gesa. Lebih fokus dulu. Atau dia sedang merencanakan apa sih yang terbaik ketika dia nanti ketemu sama kamu. Bakal ada meetup antara kalian satu sama lain. Aku juga melihat ada satu sisi penyesalan dalam diri dia. Entah apapun yang pernah dia lakukan sama kamu. Entah apapun yang pernah dia... Bagaimana dia membuat kamu terluka. Aku melihat ada penyesalan dalam diri dia. Makanya kadang-kadang itu yang membuat tekat dia agak sedikit maju-mundur untuk menemui kamu. Penyesalannya masih agak lumayan. Cuman... Ada six of cup. Dia kangen sama kamu, Pisces. Dalam kesendiriannya, dalam penantiannya, menunggu momen atau waktu yang tepat. Aku lihat energi orang ini kangen sama kamu. Six of cup. Masih mengenang masa lalu sama kamu. Mengingat memori sama kamu. Kadang-kadang misalnya dia jalan ke satu tempat. Dia ingat bahwa ini pernah didatengin sama kamu. Atau mendengarkan suara musik. Dia langsung ingat lagi kalau ini adalah musik favorit kalian berdua. Kayak gitu. Jadi gak semudah itu melupakan Pisces dalam benak dia. Cuman yang aku lihat memang disini energinya ya gak tahu. Apa kamu yang terluka atau dia yang terluka. Atau kalian memang sama-sama saling melukai. Disini ada energi. Kenapa masih membungkam juga. Karena seperti dia lagi ingin menyembuhkan lukanya dulu. Karena pernah terluka juga dalam hubungan ini. Atau memang ada kekecewaan itu yang membuat dia jadi menyesal tadi. Sekuat apapun energinya. Dia kangen sama kamu. Dia ingin bertemu. Atau dia yang berharap menunggu. Cuman disini. Energi dari orang tersebut sedang mencoba atau berusaha menyembuhkan luka batinnya dulu. Seperti itu. Terus kita lihat. Kedepannya seperti apa sih love life-nya Pisces ini. Disini ada Ada The Sun ya. Eh sorry. Kok The Sun sih? Kartu 19. Iya The Sun. Aku korok. 19 kartu The Sun. Dan disini yang terlihat ya. The Sunnya kebalik. Makanya aku jadi agak kagok. Ada gambaran tentang kedepannya memang akan ada blessing dalam hubungan kalian. Cuman mungkin ya masih butuh sedikit perjuangan. Jadi karena mungkin ya masih ada yang memblokir salah satu atau pasang tembok. Jadi kayak ntar dulu gitu. Karena disini tadi juga kayaknya kamu mungkin ya. Karena disini aku lihat energi kamu lagi kayak mempagari diri atau membatasi diri. Atau memang lagi menarik diri dari dia. Jadi kayak memang disini gambarannya dia lagi menunggu waktu yang tepat gitu. Ada ketakutan karena ada penjaga. Gak canda ya. Oke. Masih ada sedikit perjuangan untuk bisa sampai ke Manara ini menjemput kamu atau menemui kamu. Tapi kedepannya aku lihat memang ada perbaikan juga. Ada perubahan dalam hubungan kalian. Kemudian disini ada kartu The Lovers ya. Masih mencintai satu sama lain tapi masih ada keraguan-raguan. Kalau kayak gini udah gak ragu nih. Tapi posisinya masih membelakangi. Jadi kayak masih sama-sama cinta. Masih sama-sama sayang. Tapi satu sama lain masih ada keraguan. Jadi disini upayanya adalah bagaimana lagi membangkitkan dulu. Harus bisa membuang ketakutan. Harus bisa membuang keraguan-raguan yang ada di dalam hati kalian. Gitu. Karena ini tadi. Jadi kayak pingin maju nanti gitu lagi gak ya. Kalian salah satu dari kalian ada yang takut berada di siklus yang akan gitu-gitu terus. Karena memang ada beberapa juga yang hubungannya on off. Dengan masalah yang itu-itu aja gitu. Gitu lagi dikasih kesempatan gitu lagi. Gak berubah-ubah. Cuman kedepannya memang akan ada penyatuan dua hati lagi. Ya mungkin energinya gak semua sama. Ada yang udah merasakan. Ada yang bakalan cepet. Cepetnya juga mungkin ada yang beberapa bulan. Atau ada yang dalam hitungan minggu. Bisa jadi. Cuman ya aku ngelihat disini satu sama lain lagi sama-sama menyembuhkan luka dulu. Si disini ada Ace of Cups. Akan ada cinta baru. Awal mula baru. Dalam hubungan kalian ke depannya. Cinta baru. Karena aku lihat juga ada energi orang baru. Ada energi orang lama. Kalian posisikan. Kalau yang sudah saling mengenal ya. Kalau dari cerita ini energi terbesarnya adalah orang di masa lalu. Akan ada perbaikan dan ada cinta baru lagi. Tapi kalau untuk yang jomblo. Yang single. Disini memang akan ada cinta baru yang kalian dapatkan. Kalian tunggu aja. Karena ada gambaran mungkin. Saat kalian ketemu ya. Kalian sama-sama orang yang sedang bangkit dari perasaan luka masa lalu. Gitu. Jadi kalian tuh sama-sama mau move on tiba-tiba ketemu. Jadi ada background kesamaan ketika kamu ketemu dengan seseorang tersebut. Ciri-cirinya gitu. Cuman kalau yang baru nih aku lebih banyak melihat energi ketemu meet up-nya di sosial media sih. Kemudian disini ada Seven of One. Masih butuh perjuangan. Butuh sabar juga. Ada dua. Angka tujuh. Ada tentang kalian akan bertumbuh dari suatu kejadian yang kalian hadapin. Seven-seven. Kalau angka tujuh itu tentang grow up, building, choice, dan option. Masih sedang memilih. Masih sama-sama ingin memperbaiki dulu. Ketika kalian sama-sama udah awakening. Aku lihat akan cepat sekali energi penyatuan dua jiwa ini. Kemudian disini ada Egg of Pinnacle. Kedepannya aku lihat memang ada peningkatan dalam hubungan kalian ketika kalian sudah ketemu titik terang atau kalian sudah bersatu lagi. Itu yang terlihat. Jadi memang very soon-nya ini bakal cepat tentang perubahan atau sama-sama tersadarkan akhirnya sama-sama memperbaiki hubungan. Bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Kok Ace of Swords sih, sorry. Page of Swords. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih defensif, tapi ada juga yang sudah ingin benar-benar datang untuk memulai satu komunikasi. Seperti itu yang terlihat. Jadi yuk, pisah ngobrol kita. Jangan diam-diam aja. Ini masalah harus selesai nih. Gitu. Gak bisa diam-diam aja. Kangen-kangen aja. Kangen itu berat. Aku mau lihat outcome-nya seperti apa. Untuk kamu ya dalam situasi seperti ini. Untuk Pisces. Tapi kartunya bagus sih. Kalau aku lihat akan ada pertemuan, masih ada cinta, masih akan ada awal mula baru, ada rindu. Ada peningkatan pada akhirnya. Karena memang masih di-scout be the one, seharusnya kalian memang menjadi satu. Cuman, ya gak tahu apa sih yang membuat kalian seperti ini. Banyak sekali bulan ini yang aku lihat pada bermain dengan ego. Kayak gak punya mainan lain aja kalian. Ego dimainin. Cari mainan baru dong. Jengsinya juga agak diturunin. Outcome-nya adalah kalian punya dua seven of pentacles. Jadi, tentang outcome-nya memang kadang-kadang memang do nothing. Mau tidak mau harus menunggu. Ada momen yang memang kadang-kadang kita gak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Tiba-tiba kata semesta, jeder. Oke. Satu orang angkat HP. Ngobrol. Terjadi deh. Gitu aja. Gak bisa ditebak. Gak bisa diduga-duga apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian disini itu tentang penantian. Jadi, harus sabar menunggu. Kalau masih punya keyakinan bersama dia, harus sabar menunggu. Tapi kalau merasa gak perlu diyakinin lagi, mau move on ke orang baru, juga ada gambaran orang baru. Tinggal bagaimana membuka diri aja. Tapi disini besar outcome-nya adalah tentang sebuah kesabaran, tentang sebuah penantian. Ketika kamu mampu menanti, yang terjadi adalah king of pentacles. Dia akan datang, atau memang kebahagiaan akan menghampiri kalian. Ada suka cita, ada loyalitas. Karena ada dua hewan yang setia disini. Jadi, itu gambaran tentang sebuah kesetiaan. Setelah kalian ditempa dengan permasalahan, dengan lika-ligu kehidupan, dengan kerikil-kerikil. Maka biasanya seseorang atau hubungan akan awakening disitu. Tersadarkan dan terjadi perubahan. Perubahan sikap satu sama lain. Yang aku lihat disini memang akan ada peningkatan dalam hubungan kalian. King of pentacles-nya stand by. Ini dia bakal kalau dia cowok, begitu dia baikan lagi sama kamu, dia bakal jadi seseorang yang lebih sayang dan lebih perhatian sama kamu. Kalau tentang wanita, dia akan jadi lebih sabar lagi. Yang biasanya kemarin, cuci, 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 cuci. Tukang ngoceh, tukang ngomel, tukang ngedumel. Nah, kali ini dia akan lebih sabar lagi. Jadi, memang ada sesuatu yang harus kalian ambil hikmah dari kejadian ini. Karena permasalahan yang hadir di dalam dunia kepada kehidupan kita. Cuman ada dua alasannya. Satu, untuk buat kita belajar memahami apa yang sudah terjadi untuk kita memperbaiki diri. Atau, kedua adalah tentang bagaimana agar kita tahu bersyukur sampai di titik hari ini ternyata, oh seperti ini. Dari kejadian yang kita hadapin. Seperti itu. So simple ya. Kemudian ada neck of short ya. Outcome-nya adalah, seseorang memang akan datang ke kamu, ingin komunikasi. Jadi, akan ada perbincangan baru. Akan ada penyelesaian dalam hubungan kalian. Yang memang kalian hanya butuhkan itu adalah sabar di sini. Bottom of the deck-nya di sini ada justice. Aku melihat tadi kayaknya ada justice juga. Ada dua. Banyak kartu yang remor ya. Justice, seven of pentacles juga dua. Apalagi yang dua. Jadi, memang ada kuat energinya. Kalau sudah double-double, biasanya energinya nggak butuh waktu lama. Kuat. Di sini ada justice ya. Tentang bagaimana mempertimbangkan. Jadi, outcome-nya adalah jangan buru. Wih, ngomongnya kebelit. Jangan buru-buru ngambil sebuah keputusan. Nah, gitu. Jadi, tetap harus berpikir jernih, berpikir bijak, dan berpikir cerdas. Jangan cuma gara-gara emosi semata, emosi sesaat. Kalian ribut-ribut-ribut. Padahal di sini posisinya masih imbang. Imbang itu sama-sama juga salah. Sama-sama juga benar. Sama-sama masih mencintai. Gitu. Jadi, pertimbangkan lagi tentang apapun yang ingin kalian ambil tentang sebuah keputusan. Saat kita lagi panas, biasanya hasilnya suka tidak sesuai ekspektasi. Tapi, kalau kita mencoba mengerem dulu, tahan nafas, berpikir ulang, ingat memori-memori indahnya, kadang-kadang kita akan berpikir jauh lebih jernih dan lebih sehat. Benar apa benar? Oke, aku mau kasih saran dua buat kalian. Nanti setelah ini kita masuk ke readingan, hal baik untuk kalian di 30 hari ke depan. Sorry ya. Sebenarnya harusnya kemarin sudah selesai. Biasa aku baru sampai ke Bali. Kemarin tanggal 28. Agak biasa, agak kecapean. Karena di bandaranya lumayan lama transitnya. Oke, kemudian di sini ada demonstrate love. Jadi, kalau dalam dunia percintaan atau dalam suatu hubungan, itu harus bisa mencari jalan keluar. Find out what is important to those you love and action. Jadi, gak bisa sama-sama diem, tunggu-tungguan, gak bisa sama-sama ego. Kalian harus cari jalan keluarnya. Retreat dulu, menarik diri dulu, terus bicarakan. Eh, kita sebenarnya gimana sih? Kadang-kadang banyak orang yang usianya sudah besar, sudah tua, tua-tuwir, tapi masih childish. Belum bisa mengambil sebuah keputusan atau belum bijak untuk berani memulai dulu. Yuk, kita berembuk yuk. Kita cari yuk. List yuk. Salahnya kita di mana, cara memperbaikinya seperti apa. Itu yang kadang-kadang menjadi sumber. Orang pada akhirnya, atau pasangan pada akhirnya bergeser pelan-pelan, akhirnya menghilang. Kemudian, satu lagi, disini ada get to know each other sih. Baru dibilang keluarnya. Harus tahu satu sama lain, kekurangan satu sama lain, kelebihan satu sama lain, kesenangan satu sama lain, kebencian satu sama lain. Gak mudah memang untuk bisa memahami, menyatukan dua jiwa. Tapi, kalau kita bisa mengenal satu sama lain, pasti bakal jadi, walaupun tidak mudah-mudah banget, tapi setidaknya selalu ada way out-nya, jalan keluarnya. Jadi, benar kata-kata orang tua kita zaman dahulu kala tentang carilah pasangan itu, cari tahu dulu, bibit, bobot, bebet, baru babat. Nah, itu benar. Kenapa? Supaya kalau kamu tiba-tiba di-ghosting, atau terjadi sesuatu, ada penengah dari pihak keluarga dia, dari pihak keluarga kamu. Atau, setidaknya dia kabur, kamu tahu cari dia kemana. Oh, rumahnya di sana, saya tahu. Makanya harus getting know each other, satu sama lain. Oke, bottom of the decade, sini ada love make the difference. Buatlah sesuatu perubahan dalam hubungan, dalam satu hubungan. Mencari sesuatu yang beda, bikin kejutan-kejutan kecil, yang agak wow, gimana gitu. Sehingga kalian bisa memaintain atau mentreatment hubungan kalian untuk lebih baik ke depannya. Oke, pieces, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya, aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye, pieces. Bye, pieces.